Guys, seperti kembali lagi di game Arun Knight ya, dan di video kali ini kita lanjut lagi untuk summon Itu siapa sih Anjir? Kita summon ada yang terbaru ya, kita coba saja Dan untuk summonnya itu kenapa begini? Nah, udah bener lah Ke bagian Headhunter ya tentunya, kita udah punya 10.000 Arun Doom Gue bakal spend, oh ada yang terbaru lagi ternyata, gue kira yang ini doang Hmm, apakah gue gacha yang mana dulu nih? Wow, ini Warfarin bagus juga nih Undead, Anjirna, Lapland juga bagus nih, undead juga Ada Texas, Hoshigumah, Nighttay, Nighttangle Hmm, apa gue ini dulu ya? Berakhir tanggal 29, berarti bentar lagi dong Kalau ini bulan 5, tanggal 1 Beda 2 hari sih Hmm, mungkin gue bakal gacha yang ini saja dulu ya Oh, yang ini saja dulu, dan untuk di video berikutnya gue gacha yang ini ya Baiklah, kita gacha si Hellagur Rating up, rate upnya di banner ini Dia adalah, apa nih? Gue lupa lagi Baiklah, 10 kali langsung Sisa 4K Aduh Aku udah ngumpulin lagi dong ya Wow Set Hmm, mantap gak tuh Oh, dapet 1 kita Apakah benar si kakek itu yang dapetnya Atau yang lain ya Hmm, Vanguard si Myrtil Myrtil, iya bacanya begitu ya Bintang 4 tapi Aduh, grafel Udah banyak Hmm Bintang 3 Midnight 4 Kayaknya bintang 6nya tadi tuh ada di tengah ya Shirayuki dan bintang 6nya Wow Gue sih gak terlalu suka dengan Operatornya ya Jadi Kalau misalnya gak dapet tuh Gak dapet pun juga gak apa-apa sih sebenernya Tapi dapet ya Alhamdulillah Melanza Kudus Bintang 4 Rope Bintang 3 Kayaknya udah deh Gak ada bintang 5 sih Orkid Mose Wah ini baru nih Keren juga Wah oke Kita dapet Hellangirl Apa hebatnya Hellangirl ini Mari kita simak Hmm Bagaimana Elite 2 preview Crescent Moon Attack Auto ya The next attack itu bakal increase Attackannya itu Sebanyak 145% Attacking twice Consecutively Berarti dia nyerangnya 2 kali Set set Oke Dan kalau skill 2 nya nih Skill elite 1 nya itu manual Attack nya ngebuff kita itu 50% Changing attack Oh change attack to twice attack Oke sama attack nya 2 kali juga Keren juga Full moon Oh elite 2 nya nih Attack 70% Bisa Bisa rank juga nih Kalau gue baca disini attack rank nya Plus 1 tiles 1 bar nya Bisa nyerang Lebih Bisa nyerang Sampai 3 target ya Itu juga udah bagus banget Can be healed by other unit Oh Alah gila Mandir banget anjar Tidak bisa di heal oleh Unit lain Wah percuma dong Kalau misalnya kita bawa healer ya Gak bakal bisa di heal nih Tapi Sebagai gantinya ya Kita bisa nge cover 70 HP Setiap kita nyerang musuh ya Jadi kita serang 70 70 70 Wah itu keren banget Seperti lifesteal di Game-game MOBA ya Dan talent nya nih Attack speed Based Onless HP Oke kalau misalnya Darah kita di bawah 30% Itu otomatis HSPD atau kecepatan serangan kita Itu Itu bakal Naiknya sebanyak 100 Oke kalau misalnya talent yang kedua nih Ingenious Strategies Regenerate 60% Eh 60% 60 HP Per detik Per detik ya Kalau Ketika unit kita ini Atau operator kita ini Gak Gak ngapa-ngapain Lagi idle aja Gak nge-blocking Gak nyerang juga Tapi lagi berdiri aja tuh Berdiri aja Dia bakal nge-healing Hero nya Keren Keren Logistiknya Oke Kita coba langsung nih ya Operator Kita dapat Helagur Naik 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 Up up Sepertinya sih elite Elite 1 dulu Tuh 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 Kita dapat yang half moon Kita dapat yang half moon Tadinya Tadinya gua gak terlalu suka dengan hero ini Tapi setelah gua baca untuk Skillnya atau detailnya Atau potensialnya lebih tepatnya Gua berubah pikiran Bagus juga Oke Untuk potensialnya Belum bisa Karena kita butuh duplikatnya Atau dupe nya Untuk skillnya Kayaknya sih Lebih suka yang Ini mungkin ya Autos aja kali ya Kita naikin sampai Oh sampai 2 doang Kekurangan Wah untuk Talent yang isi darah Ketika kita lagi indel tuh Di elite 2 anjir Oke Baik lah Gua mau mastiin Apakah bener itu Unit 1 ini Gak bisa di healing oleh Healer kita gitu ya Gua penasaran sih Daripada penasarannya Mari kita lihat Sama-sama Segini saja dulu Kalau misalnya gua Suka gitu ya Baru gua naikin lagi gitu Mungkin gua bakal testnya itu Di Stage 3 Mana nih 3 nih Yaitu 3.8 Di challenge-nya saja nih Satu kali doang Kita start HP unit Is increase HP of enemy Berarti Musuhnya bisa Isi darah sendiri dong ya Gua coba Gua coba Gantiin si Ifrit Helagor Pake skill 1 Helagor ya Untuk Costnya itu 24 ya Kalau gak salah Kalau gak gua Salah liat ya 24 untuk costnya Baik lah 3.8 challenge Kita mulai Ada di ujung dong 24 Challenge nih ya Aduh ini Orang yang ini ya Dia bakal kebawa dulu nih ya Terus muter Kebawa lagi Sebaiknya nih Sebaiknya ya Karena Kita butuh Cost Lebih Ini apa sih Kita cepetin Healing 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 Oke Texas aja Kita bantu Kok mau ngecek Apakah bisa Di healing Atau tidak Tapi kok malah Gua kesana Oke Kita coba Bener Gak bisa Di healing Malah Malah lewat Kita coba lagi Dan Dan satu hal yang kita tahu Kalau misalnya Emang si Helgar ini Gak bisa di healing Oleh tim kita Tapi dia bisa Ngeheal Diri sendiri Setiap dia nge-attack Lalu kita coba Sekali lagi Texas dulu Kalau langsung Bisa gak sih Tidak bisa di healing Tidak bisa di healing Tidak bisa di healing Mending kita selesaiin satu lagi S3.3 saja Langsung saja kita pakai Nah ini dia Kita jadi pindah ke sini ya Tidak apa-apa Kita cepetin Ah bagusnya sih ke sini Harusnya gue farming dulu sih Gas Mau pindah ke bawah Teksas bisa dua Eh lagur boleh Lumayan sakit juga sih Oke kita butuh healer sekarang Nice Belum Uh emang sakit Bener Ini ngapain sih anjir Ini ngapain sih anjir Ini ngapain sih anjir Oh mati dong Oh mati lagi Oke kelar Kalau untuk helagur ini sih Gue ngeliatnya kayak Orang yang udah veteran banget ya Baiklah udah selesai Walaupun 3.8 challenge yang gak selesai Kita udah selesaiin S3.3 ya Tidak apa-apa guys Baiklah dan untuk video kali ini Sepertinya gacha yang sukses Dan sampai jumpa di next video Oke bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax